Microsoft, Apple, Intel, dan EDT, semua saham ini baru saja menjadi headline di awal bulan ini. Di video singkat ini, saya akan ringkas apa saja hal-hal menarik dari keempat saham ini yang mungkin juga menarik bagi teman-teman. Sebagai info, pemerintah US baru saja mengundang para pimpinan dari 4 perusahaan raksasa saat ini. Mark Zuckerberg dari Facebook, Jeff Bezos dari Amazon, Tim Cook dari Apple, dan Sundar Pichai dari Alphabet untuk masalah antitrust atau simpelnya regulasi agar keempat perusahaan ini tidak memonopoli pasar karena mereka terlalu mendominasi. Teman-teman bisa melihat bagaimana tanggapan dari keempat CEO ini di Youtube. Bidato dari Jeff Bezos paling menarik menurut saya. Pemegang saham Amazon pasti tambah yakin dengan Amazon di bawah pimpinan Jeff Bezos. Bagi teman-teman yang belum memiliki broker luar negeri, saya sudah pernah membahas beberapa broker yang bisa dijadikan pertimbangan. Saya sendiri menggunakan Itoro karena yang paling mudah. Link saya sertakan di deskripsi bagi teman-teman yang ingin jalan-jalan ke Itoro. Saya juga sudah membuat playlist sendiri khusus untuk video-video yang bahas saham-saham luar negeri. Oke, saham pertama adalah Microsoft, ticker MSFT. Berita paling hot awal Agustus ini adalah rencana Microsoft untuk membeli TikTok. Wacana ini begitu hangat diperbincangkan setelah Presiden Donald Trump mengancam akan memblokir TikTok dari Amerika karena khawatir akan penyalahgunaan data yang didapat TikTok dari besarnya pengguna aplikasi ini oleh penduduk Amerika. Teman-teman bisa lihat melalui data berikut yang menunjukkan betapa masih pertumbuhan pengguna aplikasi ini terutama di kuartal 1 2020. User juga meningkat pesat di Amerika. Perusahaan pembuat TikTok adalah ByteDance asal China. Kita tahu bahwa Amerika dan China sedang tidak akur. Maka dari itu, Donald Trump mewajibkan bisnis TikTok di Amerika untuk berada di bawah perusahaan Amerika. Salah satu yang paling dekat dengan pembelian ini adalah Microsoft. Karena rumor ini, saham MSFT langsung get up. Teman-teman bisa lihat pada grafik sahamnya berikut. MSFT adalah salah satu saham favorit investor saat ini karena bisnisnya yang sangat solid. Nah, jika Microsoft sampai jadi membeli TikTok, maka mereka akan memiliki sumber pendapatan baru di bisnis sosial media dan langsung berhadapan langsung dengan bisnisnya Facebook. Saham yang lagi heboh berikutnya adalah wacana Apple untuk melakukan stok split 4 banding 1. AAPL saat ini harganya di sekitar 400 dolar. Setelah melakukan split 4 banding 1, maka satu lembah Apple akan bernilai 100 dolar. Apple ini sudah pernah melakukan split 4 kali sebelumnya, yaitu di 2014 dengan 7 banding 1, tahun 2005 dengan 2 banding 1, kemudian tahun 2000 dengan 2 banding 1, dan di 1987 dengan 2 banding 1. Menanggapi berita ini, saham AAPL langsung get up cukup banyak seperti yang teman-teman lihat pada grafik berikut. Stok split ini akan dilakukan pada 24 Agustus nanti. Walaupun stok split ini tidak terlalu berpengaruh karena saat ini banyak broker yang sudah memberikan fasilitas fraksional shares atau pesahan saham, misalnya di eToro kita bisa membeli sahamnya hanya dengan dana 50 dolar. Tapi bagi yang sudah punya pecahan sahamnya AAPL, mohon diperhatikan karena saya tidak tahu apa yang terjadi pada posisi tersebut. Beberapa sumber mengatakan bahwa jika Anda memiliki posisi fraksional pada AAPL, maka saat stok split posisi Anda akan otomatis dilikuidasi dan teman-teman harus masuk lagi pada harga yang baru, tapi untuk ini masih belum pasti. Stok split tidak terlalu berpengaruh pada kinerja saham, tapi dalam beberapa kasus bisa membuat harga turun seperti pada PPRI. Sisi positifnya, karena harga saham yang lebih terjangkau, saham AAPL akan lebih banyak dipilih oleh para investor retail. Intel saat ini cukup menarik. INTC, ticker dari Intel ini baru saja gap down cukup banyak setelah mereka mengumumkan terjadinya delay setidaknya 6 bulan untuk produk chip 7nm mereka. Sayangan mereka, AMD kebalikannya. AMD yang sudah duluan menggunakan jenis chip yang sama hingga sekarang harga sahamnya malah terus meroket. Perbedaan dari Intel dan AMD adalah dari sistem produksinya, di mana Intel memiliki pabrik sendiri, sedangkan AMD outsource dari pabrikan di Taiwan. Untuk Intel, akan lebih memangkas kos dan menaikkan margin keuntungan karena mereka memproduksi sendiri. Tapi masalahnya, Intel juga harus berhadapan dengan masalah-masalah operasional seperti ini. Nah, karena harganya yang turun cukup dalam, saya coba cek laporan yang saya dapat dari Morningstar. Ternyata memang benar, harga Intel yang kini berada di sekitar 50 hingga 55 dolar, berada di bawah harga wajar di 70 dolar menurut perhitungan dari para analis dari Morningstar. Intel ini juga adalah salah satu saham yang rutin dan menaikkan dividennya. Jadi buat Anda yang suka investasi dividen, saham Intel sangat cocok untuk dimiliki. Saat ini memiliki yield sekitar 2,7%. Teman-teman bisa lihat di story pembagian dividen sejak tahun 90-an hingga sekarang yang jumlahnya selalu meningkat setiap tahun. Saham terakhir yang cukup menarik adalah EDT. Saham ini menjadi salah satu headline utama bulan ini karena Google mengumumkan akan membeli EDT untuk mengisi segmen bisnis di bidang smart home security. EDT adalah perusahaan asal Florida yang berada di bisnis keamanan residential. Mereka menyediakan keamanan elektronik, perlindungan dari kebakaran, dan beberapa macam lainan yang berhubungan dengan smart home security. Dengan deal ini, Google akan memiliki kepemilikan 6,6% dari EDT. Saham dengan ticker EDT langsung naik 2 kali lipat dalam sehari setelah berita ini. Kejadian ini hampir sama dengan Fitbit yang juga dibeli Google tahun lalu yang menyebabkan harga saham Fitbit juga naik 2 kali lipat. Oke, itu tadi beberapa saham yang menjadi headline awal Agustus ini. Semoga informasi singkat ini bisa membantu teman-teman untuk berinvestasi pada saham-saham luar negeri. Like jika suka bagi teman-teman dan jangan lupa subscribe.